Vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun tingkat SD. Di Kabupaten Lampung Utara beberapa hari lalu sudah dimulai. Kali ini pihak Dinas Kesehatan Lampung Utara melalui UPTD Puskesmas Tata Karya melaksanakan giat vaksinasi COVID-19 di Sekolah Dasar Negeri 1 Bandar Sakti, Kecamatan Abung, Surakarta, Senin 17 Januari 2022. Diperkirakan ratusan siswa-siswi di SDN tersebut akan menerima suntik vaksin Sinovac perdana. Diharapkan siswa-siswi yang sudah tervaksin, kesehatan dan kekebalan tubuh pada diri anak-anak dapat meningkat. Kepala Sekolah SDN 1 Bandar Sakti mengatakan, jika ada anak setelah divaksin mengalami panas atau lain sebagainya diharapkan dapat memberitahu pihak sekolah. Kegiatan hari ini berada di SD 1 Bandar Sakti, yaitu vaksinasi anak sekolah umur 6 tahun sampai 11 tahun. Adapun vaksinasi ini, kita mengikuti anjuran pemerintah yang mana untuk supaya anak-anak menjadi sehat terhindar dari COVID-19. Namun untuk itu semua, protokol kesehatan tetap kita laksanakan, cuci tangan, jaga jarak pakai masker. Nah untuk itu, jika sudah terrealisasi vaksinasi sampai ke 2, ini baru vaksinasi pertama, maka kita bisa tatap muka penuh untuk anak belajar. Saya sangat mendukung dan menghimbau untuk masyarakat luas, terutama wali murid. Ayo, vaksinasi anak, jangan takut. Guna kesehatan diri sendiri. Berapa siswa kita yang vaksinasi? Siswa kita 292, dan tervaksinasi 90% lebih, hanya ada 1-2 yang tidak karena habis operasi atau ada alasan tertentu yang memang tidak bisa dipaksinasi. Vaksinasi vaksinasi di sini ialah vaksinasi Sinopak, aman. Buat siswa semua, mudah-mudahan mereka mau dipaksin demi kesehatan mereka, menghindari COVID-19, dan demi keluarga, orang tua, dan masyarakat. Begitu juga orang tuanya harus menyadari dan menyalankan anak siswanya, muridnya, dan lingkungannya, serta masyarakat sekitar. Agar berjalannya, proses belajar dan mengajar ke depannya. Amin. Giat vaksinasi COVID-19 di SDN tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Sektor Abung Surakarta, Ibda Daryana. Selain Kapolsek Hadir Pula dan Ramil Abung Timur, Ledda Infanteri Usman diwakili Babinsa Stefanus, dan Kepala Desa Bandar Sakti Rianto. Kemudian saya sedikit mengimbau kepada Bapak-Ibu semuanya. Tadi mungkin sudah dibuka dan sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa ataupun Ibu Kepala Sekolah. Saya dari Konsek tetap tidak bosan-bosannya mengajak dan mengimbau tetap untuk jaga protokol kesehatannya. Menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Dan saya lihat di sini sudah lengkap semua di SD 1 Bandar Sakti. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kemudian, yang keduanya, kepada Bapak-Ibu semua, minta tolong juga, kalaupun nanti terjadi tipi kepada anak-anak yang habis disuntik, kalau Bapak-Ibu semua tidak usah panik, akan tetapi segera laporkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kalau misalkan nanti ada gejala yang habis di vaksin. Yang mana, kalau misalkan ada gejala panas atau lain-lain, cukup lapor Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang akan menyampaikannya kepada tim vaksinator untuk pengobatannya. Mungkin itu dari saya, ibu-ibuan dari saya, dan ajakan dari saya, dan mudah-mudahan lihat vaksin ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, dalam artian berjalan dengan tertik. Ya, Ibu Kepala Sekolah, jadi sekali lagi saya minta tolong kita ambil dokumen di depan sini, anak muridnya di lakak, kita di tengah baru ambil dokumen. Bisa nggak, Bu? Bisa. Saya mewakili dan ramil keselapan Abung Timur, menyampaikan bahwa menghimbau dan mengajak kepada para murid dan wali murid, agar senantiasa mendukung anak-anaknya untuk divaksinasi. Karena vaksinasi di lain untuk kepentingan pribadi, juga untuk kepentingan bersama, agar tercapainya sarana-perasaran pembelajaran tata buka, biar bisa berjalan dengan lancar. Dari Lampung Utara, LampungVisual.com, Andre mengabarkan.